Intro Halo Amici, balik lagi di channel youtube aku Jiglisius Seneng banget karena hari ini aku mau nge-review salah satu produk yang menurut aku oke banget Dan kayaknya wajib banget aku rekomendasiin sama kalian Nah di video ini aku bakal ngebahas mengenai produk acne spot treatment baru yang aku coba dan sudah aku buktikan Ini adalah produk terbaru dari Ristra Di video ini aku akan ngasih lihat juga sama kalian gimana cara produk ini bekerja dan kalian akan lihat gimana hasilnya Nah tapi sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Jiglisius S nya ada 2 Sekarang kita langsung ke videonya yuk Oke seperti kalian tau muka aku itu tipe yang gampang jerawatan Bisa nih lagi gak ada apa-apa, lagi baik-baik aja, tidak ada masalah Tiba-tiba muncul jerawat, entah si jerawatnya muncul di jidat, di dagu Kalau salah makan bisa jadi jerawatan, masker bisa jadi jerawatan Tapi kadang-kadang kulit aku juga suka bisa bersahabat gitu sih Nah beberapa waktu lalu aku sempat jerawatan karena masker Dan kemarin berulang lagi karena aku kelupaan pakai masker yang lama Jadi aku udah beli masker baru nih, tapi yang pas diambil masker yang lama dipakai lah Dan itu tuh pakenya tuh kayak full beberapa jam gitu gak aku lepas-lepas karena aku harus keluar Alhasil pada saat pulang muncullah jerawat Jerawatnya itu entah kenapa tiba-tiba langsung jadi jerawat yang tumbuh dan langsung bengkak dan sakit banget Nah akhirnya pada saat si jerawatnya udah mulai muncul, sakit dan kayak udah mateng banget Aku memutuskan untuk ngetes produk dari Ristra Ini adalah produk Ristra yang terbaru, ini tuh yang Acne Spot Drying Treatment Untuk produk ini launchingnya tanggal 24 besok Jadi kalau misalnya kalian abis nonton video ini kepo sama produknya Dan penasaran jangan lupa ikutan join untuk virtual eventnya di tanggal 24 Mei Karena akan ada promo spesial sampai 75% Ya, jadi tonton dulu video ini dari awal sampai selesai Biar kalian tau nih gimana efek produk ini di wajah aku Apakah bener bagus atau enggak Tadi aku udah tunjukin beforenya Tapi sebelum aku tunjukin pas aku pake dan video afternya Aku mau ngasih tau dulu kalau klaim produk ini adalah Dia itu bisa mengatasi jerawat dalam waktu 8 jam Tapi lebih efektifnya lagi dalam waktu 3 hari Sebetulnya aku udah niat nge-review produk ini tuh dari awal bulan Cuman memang aku lagi enggak berjerawat Jadi aku bingung ya mau ngetes, mau ngasih tau ke kalian bagusnya kayak gimana Sampai akhirnya kemarin emang jerawatan dan aku coba produk ini Dan aku seneng banget karena ternyata cepet banget ilangnya Untuk produk ini sendiri dia mengandung salicylic acid Yang udah kita tau membantu membersihkan pori-pori yang tersumbat Yang merupakan penyebab jerawat Terus ada sulfurnya juga yang menjadi sifat antiseptik, anti-inflammasi, dan antibakteri Yang bisa membersihkan pori-pori dan bakteri Terus ada kalamin juga bermanfaat untuk meredakan inflamasi dan kemerahan pada jerawat Serta mengurangi rasa tidak nyaman pada kulit yang berjerawat Dan juga dia mengandung campur yang merupakan anti-inflammasi, antibakteri, antiseptik, dan anti-jamur Untuk melawan jerawat Yang terakhir dia mengandung zinc oxide yang dapat bekerja menghambat penumpukan minyak pada pori-pori kulit Serta mengurangi bakteri penyebab jerawat dan membantu menenangkan jerawat Dan gak perlu khawatir karena produk ini tuh udah dermatologi tested Halal, clinically proven, paraben free, dan gak pake pewarna Jadi cocok juga buat kalian yang kulitnya sensitif Jadi si produknya itu netonya 30ml dengan botol kaca Biasanya kalau aku review aku suka megang-megang botolnya Aku pegang-pegang gitu Kalau untuk produk ini spesial banget Gak aku pegang karena Si produknya itu harus diem di tempat yang rata Supaya si permukaannya yang putih dan juga pinknya tuh gak tercampur Karena kalau kita mau pake si putih sama pinknya itu harus terpisah Gak boleh kecampur Kalau kecampur harus ditaruh di permukaan rata Ditungguin dulu sampai tiba-tiba mereka berpisah lagi Baru bisa dipake lagi Nah jadi daripada aku pegang-pegang produknya Nanti kecampur, nanti nunggu lama lagi Jadi ini tangan aku gak megang produknya ya Untuk isinya sih menurut aku ini cukup banyak Dan lebih dari cukup lah Untuk isinya Karena untuk pemakaiannya sendiri Gak dibutuhkan banyak produk Emang bener-bener kalau dipake itu Ditotol aja di sekitar area yang berjerawat Pakainya kapan sih? Untuk produk ini dipakenya itu malam hari Kalau aku biasanya Kalau pake produk ini tuh aku cuci tangan dulu Sampai bersih Udah gitu aku cuci muka Sampai bersih juga Jangan sampai masih ada sisa kotoran Karena kotoran itu adalah sumber jerawat Dan penyebab jerawat Terus abis itu kalau misalnya udah Langsung aku ambil produknya Cara ngambil produknya tuh Seperti yang tadi aku sebutin Warna putih sama pinknya itu Udah terpisah Gak boleh nyatu Terus kita ambil aja si bagian yang Pinknya Pake cotton bud yang baru dan bersih Abis itu pakein aja di bagian jerawat Yang udah bengkak dan udah matang Pakainya gak perlu kayak banyak-banyak gitu Pokoknya secukupnya aja Sensasi pertama yang aku rasain Pada saat pake produknya Ada sensasi sedikit cekat-cekit dan dingin Tapi lama-lama mulai nyaman Bahkan rasa sakit yang ada di jerawat Dan rasa bengkak yang ada di jerawat Aku tuh mulai berkurang Dan makin lama-kelamaan Si acne spotnya itu mengering Terus kayak ngademin si jerawatnya Bukan ngademin sih Kering dan si jerawatnya mulai gak kerasa perih lagi Setelah itu udah aku pake tidur Sampai semaleman Setelah aku diemin semalem Yang paling aku suka hasilnya adalah Si jerawat yang awalnya Cuman kayak bengkak doang gitu Langsung jadi lebih mateng Dan langsung mengering Bahkan si jerawat itu Kalau misalnya udah bengkak banget Dan udah ada matanya gitu Udah ada air-air di dalamnya Itu tuh cepet banget keringnya Dan yang aku suka Kalau misalnya jerawat udah cepet banget keringnya Nanti tuh dia akan ngelupa sendiri Dan meminimalisir bekas jerawat Daripada jerawat kalian Kalian pencet-pencetin Malah radang Malah tumbuh lagi jerawat Jerawatnya makin parah Kalian mendingan pake Agnes Pot Drying Treatment ini Karena gak hanya cepet mengatasi jerawat Tapi nanti pada akhirnya Dia itu akan meminimalisir bekas jerawat Yang ada di wajah kalian Dulu waktu jerawat Aku lagi parah-parahnya banget Kan sering aku pencetin Pencetin-pencetin Akhirnya si bekas jerawat itu jadi hitam kan Nah kalau pake ini tuh Karena dia mengering sendiri Terus udah gitu Nanti dia juga gak perlu dikelopekin Kalau misalnya udah kering Dia akan lepas sendiri Dan kalau misalnya udah kayak gitu Itu tuh bekas jerawatnya Ringan banget lah Bisa diilangin Pake skincare Nah kemarin jerawat aku Dari mulai dia bengkak Pake produknya Sampai bener-bener Menghilang Dan gak tumbuh lagi Itu sekitar 2 hari Hampir 3 hari Jadi kayak 2 kali pake sih Aku ingetnya Dan itu menurut aku cepet banget Biasanya kalau jerawat itu Bisa ilang seminggu Dan yang paling aku kesel banget biasanya Sering banget jerawat tumbuh Di tempat yang sama Atau di area yang sama Sehingga itu tuh lama-lama Jadi kayak lingkaran setan Yang gak ilang-ilang Numbu disini Biasanya ilang Sebelahnya muncul Sebelahnya muncul Sebelahnya muncul Gitu aja terus gitu Sampai kayak Aku kehabisan akal Kesel sendiri Dan si jerawat tuh Malah jadi nyebar kemana-mana Tapi setelah menggunakan produk ini Ini tuh kayak bener-bener Menuntaskan masalah jerawat aku Jerawat aku cuma disini Sama disini Terus setelah itu Setelah aku pake Jerawatnya kering Udah berakhir Gak muncul jerawat lagi Di area-area lainnya Jadi aman Tinggal ya bekasnya Aja lah dikit Aku mau ngingetin lagi Buat kalian Kalau misalnya kalian Echne Fighter Ini bisa kalian masukin Kedalam list produk Yang wajib kalian coba Karena Satu botol Tapi manfaatnya Bener-bener oke banget Apalagi kalau yang Selama ini Kalian udah nyari Produk yang Lotion apa Untuk jerawat Kayaknya udah Mau menyerah gitu Jangan nyerah Cobain produk ini Karena kalian bisa aja Berjodoh sama produk ini Sama kayak aku Begitu pake produk ini Si jerawat mateng itu Gak jadi luka Gak jadi berdarah-darah Gak jadi perih Gak ribet ngurusin Jerawat yang pecah Jadi kalian wajib banget Coba produk ini Oke nah Paling segitu dulu videonya Makasih udah nonton videonya Dari awal Sampai selesai Aku mau ngingetin Buat kalian Untuk jangan lupa Join virtual eventnya Di instagramnya Ristra Karena akan ada promo Sampai 75% Dan kalian juga bisa Dapetin barangnya Di Sosiola Kalau misalnya kalian Beli di Sosiola Add to chart dari sekarang Dan nanti kalian bisa Check outnya Pada saat 24 Mei Karena bakal ada Spesial promo Jadi wajib banget Dipantengin Oke Kalau misalnya Masih ada pertanyaan Seputar produk ini Bisa kalian tulis Di kolom komentar Atau kalian bisa DM aku di instagram Instagram aku JiglisiusSnyaD2 Atau kalian bisa langsung Check di instagramnya Ristra juga Makasih udah nonton videonya Dari awal Sampai selesai Jangan lupa untuk Like, Comment, dan subscribe Dan jangan lupa juga Untuk follow instagram aku JiglisiusSnyaD2 Sampai ketemu di video berikutnya Daaah